Siapa yang nggak ingin buahnya tetap lebat, meski tanaman sudah tua dan dipanen berkali-kali? Malah makin tua, makin lebat saja buahnya. Buah lebat saja tidak cukup juragan. Harus tahan rontok dengan buah padat, besar, dan tahan simpan lama. Untuk semua itu, ada rahasianya dalam melakukan penyemprotan pupuk. Ada recikan pupuk sendiri yang harus juragan berikan ke tanaman yang sudah berbuah. Kandungan utamanya adalah unsur kalium yang berguna sebagai booster buah. Perkemasan 1 liter, pupuk binesai kacel cair, sekitar harga Rp. 40.000 saja. Unsur yang terkandung, seperti kalium 25,17%, nitrogen 5%, dan magnesium 2%. Serta unsur mikro, yaitu boron 2%, zinc 1,4%, besi 45 ppm, dan tembaga 48 ppm. Selain itu, di dalamnya juga terdapat hormon, atau ZPT auksin 2%. Dengan kandungan unsur-unsur tersebut, maka akselerasi fotosintesis akan meningkat. Dengan meningkatnya kandungan klorofil daun, sehingga aliran nutrisi dari daun ke buah menjadi lancar. Kombinasi antara unsur kalium dan boron bisa merangsang pembentukan bunga dan mencegah terjadinya kerontokan. Dan dengan adanya auksin, akan mendorong proses pembungaan dan pembuahan, meskipun kondisi tanaman yang kurang mendukung. Penambahan asam amino membantu mempercepat penyirapan nutrisi tanaman. Sehingga pertumbuhan dan perkembangannya lebih maksimal dan cepat terlihat. Serta berguna sebagai pupuk anti-stres, akibat lingkungan ekstrim, serangan hama penyakit, maupun umur tanaman yang sudah tua. Tujuan pemakaian asam amino diracikan kali ini, selain untuk memperbesar ukuran buah. Juga bisa sebagai peremajaan tanaman tua, tunas-tunas daun, bakal bunga dan buah, tetap terbentuk dengan optimal. Seperti pemakaian produk ambition, harga Rp90.000 isi 500 ml. Kandungannya, asam amino 46,9%, asam fulfat 2%, dan unsur mikro. Atau kalau mau lebih tinggi lagi, kandungan asam amino, dan harga lebih murah. Bisa gunakan aminoplane, harga cuma Rp20.000, kemasan 100 gram bentuknya butiran granul, bukan cair seperti ambition tadi. Dengan kandungan, asam amino 55%, dan kruh protein 45%. Berguna untuk mengatasi masalah kerontokan daun, bunga dan buah. Sekaligus memaksimalkan penyerbukan bunga, sehingga bunga dan buah semakin lebat. Pupuk kalsium boron, seperti produk PowerCal, harga cuma Rp35.000 isi 1 liter. Akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas tanaman dan buah hasil panenya. Dengan memperkuat antar dinding sel tanaman, menjadikan buah tidak mudah rontok, padat, dan tahan simpan lebih lama. Kandungan di dalamnya, berupa kalsium 12%, boron 12%, nitrogen 2%, pospat 2%, kalium 2%, dan hormon giberlin 2%. Adanya giberlin ini akan menunjang pembungaan dan pembuahan. Serta merangsang pembelahan sel akar maupun tunas. Dan pembesaran sel tanaman menjadikan buah yang terbentuk membesar. Pemakaian pupuk kalsium boron ini juga sangat dianjurkan untuk mengantisipasi turunnya pH ketika musim hujan. Ketiga pupuk ini, juragan berikan sebagai penyemprotan ketika tanaman sudah berbuah. Bisa dimulai ketika umur tanaman 70 atau 80 HST. Dalam takaran 16 liter air, larutkan 30 ml atau sekitar 3 tutup botol KCL Binesai. Sedangkan untuk asam amino, misal dengan ambition 30 ml, kalau dengan aminoplane, cukup 1 sendok makan saja. Serta kalsium boronnya, sekitar 30 ml juga. Semprotkan dengan interval, 1 minggu sekali, sebanyak 3 kali berturut-turut. Dan di penyemprotan selanjutnya, juragan hilangkan asam aminonya. Cukup rutinkan, semprot pupuk KCL cair dan kalsium boron. Tapi juragan bisa semprot kembali 3 campuran pupuk seperti tadi. Jika dirasa, tanamannya semakin gersang, yang ditandai daun menguning, rontok, dan hasil panennya mulai turun drastis. Semoga dengan 3 rahasia pemupukan ini, meski tanaman sudah dipanen berkali-kali. Hasilnya tetap tinggi, dengan buah semakin dan tetap lebat. Bisa juragan terapkan, sebagai penyemprotan setelah petik, maupun tanaman tua juragan. Terima kasih telah menonton!